DPRD Jabar segera menggelar rapat pimpinan untuk mengajukan 3 nama calon penjabat Gubernur Jabar, menggantikan Ridwan Kamil. Seperti diketahui, masa jabatan Ridwan Kamil dan Urus Hanul Ulum akan berakhir pada 5 September 2023, selain DPRD Jabar. Kementerian Dalam Negeri juga akan mengajukan 3 nama pengganti Ridwan Kamil yang akan menjabat sampai Pilkada 2024. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ine Upurwadewi Sundari, mengatakan, surat dari Kemendagri mengenai pengajuan 3 nama ini baru datang minggu lalu. Tentunya pihaknya segera melakukan rapat pimpinan, yakni pimpinan DPRD Jabar dan Ketua Fraksi terkait dengan pengusulan 3 nama calon penjabat Gubernur tersebut, meski DPRD Jabar dan Kemendagri mengusulkan 3 nama. Putusan akhir berada di Presiden Jokowi, ada pun riteria nama-nama penjabat Gubernur Jabar yang akan diusulkan sudah tertera di dalam surat dari Kemendagri tersebut. Di antaranya harus ASN Eselon I, atau setingkat sekretaris daerah tingkat provinsi. Ada pun satu-satunya ASN Eselon I di Pemprov Jabar, kata Inu, yakni Sekda Jabar Setiawan Wangsaat Maja, dijawalkan memasuki masa pensiun sebelum September 2023. Karena pada hari ini akan terjadi suatu kristiwa yang sangat bersihjala, yang sangat mendapatkan, yang sangat baik untuk mendapatkan dua esat di tamas, karena dia telah mengandungi di Jawa Barat dalam masalah tugasnya. Yang berhormat, rakyat-rakyat, forum koordinasi, impinan daerah Jawa Barat atau yang mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Yang berhormat, pimpinan DPP, Ibu Hajar, Dr. Ida Berdiri, dan Bapak Haji, oleh Soleh S.A.M.A. serta seluruh anggota DPP Provinsi Jawa Barat, yang berhormat, Saudara Seja, beserta para penjara-penjara Provinsi Jawa Barat, yang terhormat, para tokoh agama dan para kesepuk di Jawa Barat, yang terhormat, para wartawan media, yang terhormat, yang terhormat, tidak terhormat, wari. Tetapi